Karena kita yang sudah lama berinteraksi 30 tahun lalu sama teman-teman orang Papua, mereka selalu menyatakan tidak mau menyatu, tetapi kita mampu jawab. Kenapa sih mereka tidak mau menyatu? Saya bilang ini dalam terdaksin karena Islam ini mengajarkan salah. Notabene juga negara sudah tahu, negara membiarkan hal tersebut. Mula, kan Pak? Nah, ini indikasi-indikasinya saya bilang, kalau sebenarnya Islam jujur, kalau dia ke Papua bangunlah rumah sakit, bangunlah sekolah yang terbaik, atau yayasan apa yang bisa membantu mendorong kemakmuran orang Papua, bukan Anda mengambil uang RAP di negara, untuk dipergunakan atau Anda mempergunakan Islam sebagai alat fasilitas politik untuk menguasai negara. Ini yang salah saya bilang bagi negara. Saya mengerti itu dari dulu. Kenapa dia tetap? Oh, Allah tidak mau jujur. Kalau orang-orang di media itu, yang di vlog itu, mau di mana lah, selalu takut. Seolah-olah di skenario sebelum tampil di media TV-an, di media mana lah. Sebenarnya semua pembicaraan itu saya tidak percaya dari dulu bahasannya. Tidak ada kutansi yang melekat, yang bisa mengkoreksi kelasaran negara, dan kesalahan sebagian-sebagian lain. Sebelum ke videonya, saya mau mengingatkan lagi buat sahabat Smart. Smart Lapa ingin agar masyarakat Indonesia terus berpancasila dan berbudaya nusantara. Saya selalu, apa yang dipikirkan Pak Ponto sama dengan pemikiran saya, yang gong-gong-gong-gong itu. Nyatanya Pak, sekarang ini yang jadi pangglam di, itu sih Pak, pengimanan. Sedikit-sedikit, karena saya sering bicara itu. Proses di TNI. Saya harap lagi, Brul Donald Kasienda itu, yang dari angkatan. Ya, ini lagi saya mempunyai. Sudah itu, Donald. Ya, kenaik lagi. Mudah-mudahan Pak Ponto juga dukung. Sekarang yang jadi pangglam di Irian Jaya, si Pak, pengimanan. Ya. Oleh sebab itu, saya sering di sini bicara tentang diskriminasi yang terjadi bagi orang-orang. Kalau dilanjungkan Pak Teddy, presiden ini, presiden berikutnya non-muslim. Karena belum ada calonnya, ya Prabowo. Ini masih di TNI, Pak. Masih bicara di Irian Jaya. Enggak, ini kan mau pemilu, Pak. Jadi saya, kita jangan skopnya itu sampai TNI doang. Kita ngomong pilpres, pemilu, Pak Presiden, gitu. Pak, saya harapkan, saya kan sebenarnya bilang kemarin, Pak Ponto. Jangan kita ini nanti, orang-orang ini digunakan sebagai tiang panjang. Nanti di berikut, mereka enggak masuk dalam manajemen negara. Itu yang saya bilang. Bagi mereka yang gunakan. Karena di Papua itu, biasanya hanya dipakai orang timur untuk melawan orang timur. Kalau enggak, Batak yang pegang jabatan di sana. Karena yang saya tahu, kasus-kasus yang di Papua itu sebenarnya, kalau Pak Ponto jujur lah. Kalau kita jujur lah, sebenarnya jujur di situ. Kita bicara agama di situ. Itu kan kenapa saya gonggongkan terus. Masis Islamisasi, pembangunan di sana, infrastruktur. Sebelum dibangun, infrastrukturnya mereka bangun dulu. Masjid sama musyola. Nah, tapi tidak ada manusia yang ada di situ. Kemudian mereka mengangkut anak-anak orang Papua. Dibawa ke Jawa, di Doklin. Begitu juga pemuda. Nah, ini-ini yang saya bilang salah terhadap negara, yang negara tidak pernah koreksi. Nah, itu yang namanya manipulatif itu, Pak. Yang tadi saya bilang, Gajah Mada itu. Gajah Mada di peratus tahun yang lalu. Saya kasih argumentasi Pak Ponto. Pak Ponto yang Pak Markus NMB itu dulu adalah Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik di Ungserat, di seangkatan saya. Baru, saya juga katakan kepada teman-teman, dari 10 orang Irianian Papua yang kuliah di Indonesia, dia dari 10 itu saya tanya, mau menyatu dengan negara ini, bukan itu ya Pak, bukan polemik ya. Tanya benar-benar satu kau sama saya. Dia tanya, mereka dari 10, 11 yang menyatakan, ya nggak mau menyatu dengan Indonesia. Oleh sebab itu, itu benar, Pak. Walaupun mereka beasiswa negara. Ini saya cuma koreksi bagi negara. Saya bilang bahwa di negara kita ada yang salah itu. Yang saya bilang salah ini, yang Islamnya ini. Yang Islamnya ini, yang acaran-acaran yang sebenarnya, kalau dia benar-benar seorang Islamnya nasional, untuk memajukan, ya, untuk mesejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, mungkin mereka akan menyatu. Nah, ini indikasinya saya bilang, kalau sebenarnya Islam jujur, kalau dia ke Papua, bangunlah rumah sakit. Bangunlah sekolah yang terbaik. Atau yayasan apa yang bisa membantu, mendorong kemakmuran orang Papua. Bukan Anda mengambil uang RAPBN negara, ya, untuk dipergunakan, atau Anda mempergunakan Islam, sebagai alat, fasilitas politik, untuk menguasai negara. Ini yang salah, saya bilang, bagi negara. Itu yang terjadi di zaman Majapahit, Pak. Jadi, Geraja Majapahit yang ngomong, saya menyesal, mengizinkan, di pantai utara Jawa itu, pondok pesantren dibirikan. Menyesal, ya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi juga di Papua. Yang Pak Bapak Tedi bilang, Islamisasi. Ya. Tapi Pak Ponto tahu sebenarnya, Pak Ponto sudah baca sama toko-toko gereja di sana. Sebenarnya pengaruhnya toko gereja. Saya bilang kemarin, kalau seandainya negara itu jago, dia bangun gereja terbesar di beberapa pelosok, mereka tidak akan, saya percaya itu, mereka tidak akan memisahkan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang penting, misionir masuk ke sana, bangun gereja atau negara, ikut serta membangun gereja di sana. Tetapi negara ini salah, konteksnya ini salah. Mereka lebih condong. Biasanya di program-program Islamisasi dalam menurut tema saya itu tidak sehat. Itu persoalan di Papua itu. Sebenarnya pemangku jabatan itu harus jujur bicara itu. Pokok ini bicara. Semua bicara masa Papua. Tetapi indikasinya mereka tidak tahu pokok permasalahan itu apa. Sampai mereka berbicara tentang antropologis lah, sosiologis lah. Kenapa kita yang sudah lama berinteraksi 30 tahun lalu sama teman-teman orang Papuai, mereka selalu menyatakan tidak mau menyatu. Tetapi kita mampu jawab. Kenapa sih mereka tidak mau menyatu? Saya bilang ini dalam tanda kucing karena Islam ini mengajarkan salah. Notabene juga negara sudah tahu, negara membiarkan hal tersebut. Melakukan, Pak. Pak Ponto jujur aja kalau kita bicara jujur. Kalau kita jujur terbuka. Oke, kita bicara sisi era. Sebenarnya waktu dia terbang ke sana, dia bawa apa sih? Kalau kita otaknya terbuka. Sampai dia bicara kasar kepada orang Papua. Kalau kita jujur, apa yang dia bawa ke Papua sebenarnya? Saya cuma asumsi kalau dia bawa ada proyek perusahaan swasta yang terbangun di sana, dia bawa barang sesuatu. Nah itu saya bilang dia lagi bisnis. Tetapi kalau dia cuma mengambil keuntungan RAPBN, RAPBD daerah untuk mengangkut barang ke sana, itu ada motivasi lain. Nah ini yang saya bilang motivasi lain, itu dia ajarkan. Mengambil pemuda di sana, mengambil anak-anak di sana, dibawa ke Jawa di Doklin. Itu ke TN dia. Dan dia salah satunya, tanda kutip, pendukung kilafah. Saya mengerti itu dari dulu. Kenapa dia ceketan. Tapi orang nggak mau jujur. Kalau orang-orang di media itu, yang di vlog itu, mau di mana lah, selalu takut. Seolah-olah di skenario, sebelum tampil di media TV One, di media mana lah. Sebenarnya semua pembicara itu sangat percaya dari dulu bahasanya. Tidak ada substansi yang melekat, yang bisa mengkoreksi kesalahan negara, dan kesalahan lembaga-lembaga lain. Oleh sebab itu enak, kalau bicara di vlog seperti ini, mampu kita sampaikan. Ya, seperti Connie kemarin bicara masalah Amerika, hutang Amerika, bukan coba anak tinggal di Amerika 10 tahun. Yuk percaya, hutang Amerika itu besar. Yuk cuma lihat dari sana. Lihat fenomena hutang, indikasi apa. Bukan. Saya bilang, kalau yuk datang ke Amerika, orang hidup sejaklah sekarang. Saya lihat, namai sejaklah makanan berketepenuhan. Tapi ini, Pak, hutang Amerika itu, kalau tidak dibayar, itu ratingnya diturunkan, Pak. Artinya kalau diturunkan, semua pengusia Amerika membayar bunga lebih besar. Yuk nggak, Pak, belan. Bicara begitu enggak pengaruh. Kecuali, yuk liat ada konflik sosial. Saya bilang, ada konflik sosial yang terjadi di Bopernya State. Mereka kelaparan lah, perang lah, itu baru lu bilang indikasi. Itu orang pinter. Kalau cuma bicara global ekonomi, lu boleh bilang INAF lah, bicara indikasi lah, indikator inilah. Kalau saya cuma satu, negara kita, kalau yuk bilang ekonomi tinggi, kalau liat ada konflik di negara, itu negara berbahaya. Jangan dibilang, oh, pendapatan daerah kita, pendapatan nasional kita begini. Lu nggak tahu konflik di dalam negara. Saya juga boleh tekur kepada TNI. Saya dengar, kalau di negara ini, si kemendan katakan, eh, kamu berperang, eh, anak buah saya, ya, saya akan membawa kamu kembali, eh, ke rumah kamu. Itu, kalau tentaran. Kemudian, saya seorang jenderal, untuk memasuk di first peperangan, saya yang melangkah pertama. Dan waktu kembali pulang, ya, saya yang terakhir pulang. Di Indonesia beda, Pak. Kopasu sudah meninggal, Kopasu sudah meninggal, saya bilang, berapa yang meninggal, negara-negara kaya kok. Cuma kehilangan begitu. Si politikus itu, Pak, duduk senang dia, mengambil keputusan. Kekayaannya boleh lah, si orang MPR itu. Sampai tujuh keturunan bisa. Si orang ini, kasihan, saya bilang, si tentara ini sampai saya menangis dengar. Mati konyol kok. Cuma dibikin penghargaan kepada keluarga itu. Dibikin pensiun. Sampai ini negara konyol, saya bilang. Kalau, saya bilang, kalau negara Amerika, dia takut, Pak, kalau kehilangan satu orang citizen. Seolah-olahnya presiden itu, tidak kehilangan. Di negara kita beda. Oleh sebab itu, itu yang saya mau sampaikan. Mau merasa, bagaimana kepemilikan kita kepada negara. Ya, saya menyesal sekali, melihat si TNI itu banyak yang mati. Ditutup, tutupi lagi negara. Kita terbukalah. Nah, oleh sebab ini, saya sampaikan, yang cipu, itu seperti cipu sini, yang oligarki ini, yang TNI antifasi. Jangan dipakai mereka berpang. Setelah mati, si prajurit-prajurit ini, kasihan saya melihat. Saya jujur saja, peduli kepada mereka. Gaji mereka juga apa? Ya, kenapa saya ajak beberapa polri? Teman saya, lebih baik kamu ke Amerika. Saya bilang, kamu kerja satu bulan, seperti kamu kerja satu tahun di polisi. Gajinya berapa? Dibilang, 6 juta. Total ini, total ini 1 juta 800, 1 juta ini. Saya bilang, belum pengeluaran. Kalau di sini, saya bilang, kalau kerja full, sebulan, kamu boleh dapat 15 sampai 20 juta. Nah, ini ya ketimpangan di negara kita. Oleh sebabnya, saya selalu sugesti bagi TNI lebih lu, kamu ke Amerika saja, atau ke Eropa, atau ke Australia. Ngapain kamu mengabdi ke negara dengan gaji begitu? Baru saya sandingkan dengan anggota MPR, atau pejabat-pejabat sipil. Itu mereka, Pak, menari-menari itu. Tari-tari yang di atas pendirian TNI dan polri. Saya tahu itu, Pak, ini lah negara yang tidak boleh berubah. Inilah bubangan kita harus sampaikan. Sudah rahasia atau rahasia umum itu, Pak Teddy. Ini Pak Betta Maluku itu yang angkat tangan. Pak Punto sampaikan bilang, tinggal koreksi seperti ini. Ya, kalau Pak Punto mau datang, ya mari. Pak Punto ini masih orang produktif, kalau datang. Walaupun cuma pegang forklift, Pak. Pak Punto cuma mati, cari aja, pegang forklift, duduk. Gajinya, Pak, 500 dolar per minggu. 40 jam itu. Tangannya aja ya, Pak Punto. Pak Punto nggak usah ngomong. tangannya ya main forklift. Ya. Nah, ini saya mertegur kepada negara kita. Berubahlah. Berubahlah, gitu. Jangan mempergunakan TNI Polri atau apa polisi pipil itu. Terima kasih, Pak. TNI Polri atau apa TNI Polri atau apa Christ. Nah, ini sampai mosquito ya. Terima kasih, Pak. Kauit paner. Nah, ini sampai tidur. Terima kasih.